Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Andrew Chai dalam channel profitstraining.com Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya Karena memang sekarang yang paling penting itu adalah sehat Karena teman-teman tau ya Sekarang di Indonesia itu Aduh, Andrew juga mau ngabarinnya berat ya 10.000 lebih loh ya Jadi kita di Indonesia nih Andrew bilang sih bertahan aja udah syukur ya Jangan ngomong untung dulu ya Maksudnya jangan ngomong kalau teman-teman punya usaha Mungkin kalau teman-teman yang lagi punya bisnis ya Bertahan aja udah syukur ya Kenapa Andrew bisa bilang begitu? Kenapa Andrew bisa bilang begitu? Karena ya sekarang itu banyak sekali usaha-usaha yang mati teman-teman ya Jadi untuk kondisi sekarang Ya Andrew harap kita pertama ya Pertama yang paling utama sehat dulu Kalau misalnya udah sehat Yang kedua adalah Kita bisa survive Survive itu artinya kita bertahan dulu Ibarat tuh kalau kita main bola Kita diserang Itu teman-teman bertahan aja udah bagus Artinya bisnis kalian itu gak tutup aja udah bagus ya Karena teman-teman tau lah Kalau kita baca berita itu serem-serem banget ya Banyak bisnis-bisnis yang udah mulai tutup Ya Banyak segala macem hotel berdarah-darah ya Travel mati ya kan Pesawat terbang kaget terbang-terbang Itu gimana ya kan Sementara kan biaya operasional jalan terus ya Ya memang lah mungkin ada teman-teman yang mungkin udah punya tabungan Udah punya saving gitu kan Tetapi pertanyaannya Seberapa banyak tabungan kita Kita bisa bertahan Seberapa banyak tabungan kita akan habis Karena pandemi corona ini Tetapi kita juga gak bisa menyalahkan keadaan Karena ini rata teman-teman Ini berlaku seluruh dunia Jadi Andrew harap Kita sebagai orang yang masih produktif Ya kita harus ikutin anjuran pemerintah Ya itu pertama Ya otomatis kita harus melaksanakan PSBB Mau tidak mau Suka tidak suka Ya terpaksa namanya ya Andrew juga sebenarnya ini ya Terus terang Di rumah udah mulai ada rasa boring Udah mulai ada rasa bete Ya kan Tetapi Apa daya gitu kan Apa yang kita bisa lakukan Selain kita bertahan Gak ada Ya Mungkin kalau teman-teman yang punya tabungan ya Masih apa ya Masih bersyukur lah ya Tetapi Banyak juga teman-teman kita yang mungkin Ada cicilan Ada hutang Ada kredit Ya kan Ada yang punya hutang rumah Ada yang punya cicilan rumah Ya Ada yang punya cicilan mobil Ada yang punya cicilan motor Itu kan jalan terus Ya memang Pemerintah Mengintusikan bahwa Oke libur Setahun Libur Sebulan Libur berapa Tapi Kenyataannya gimana teman-teman Ya kan Ada satu yang gak bisa libur Perut kita gak bisa libur teman-teman Nah Jadi solusinya gimana Andrew dari kemarin Sudah kasih solusi bahwa Sekarang kan kita lebih banyak di rumah nih Nah sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana cara kita mendapatkan income Walaupun dari rumah Nah Itu pertanyaan Andrew yang teman-teman mesti jawab Kalau teman-teman bisa menemukan solusi ini Artinya teman-teman bisa melewati Masa yang sulit ini Tetapi Kalau teman-teman gak bisa jawab Artinya teman-teman tinggal tunggu Ibarat kata tuh Tinggal tunggu collab saja Ya Dan Andrew gak doain seperti itu Justru Andrew ngomong seperti ini Supaya teman-teman sadar Oke Gue harus ngapain sekarang Gimana caranya gue bisa dapat Income tambahan dari rumah Itu banyak cara Ya Tetapi Andrew Hanya bisa kasih solusi Sesuai dengan bidang Andrew Yaitu dengan cara Investasi Investasi Trading Ya Itu adalah salah satu bidang Andrew Yang Andrew bisa kasih solusi Teman-teman bisa mendapatkan uang dari rumah Teman-teman tetap bisa produktif dari rumah Teman-teman tetap bisa mendapatkan profit dari rumah Yang penting apa? Yang penting internetnya ada Yang penting listriknya ada Kalau trading sekarang gak perlu pakai laptop Nah ya Trading pakai HP pun bisa Ya tetapi kalau mau profesional memang harus pakai laptop Ya Nah Di minggu Ya hari minggu ini sekarang tanggal 3 3 Mei Tentunya Seperti biasa Andrew sempatnya memang waktu-waktu seperti ini ya Sekarang hari minggu Jam 3 lewat 36 menit sore Sekarang market tutup Ya Justru pada saat market tutup Andrew sempat gitu ya Itulah Andrew tuh sibuk Kalau udah market buka Andrew sibuk ya Sibuk trading Sibuk handle client Sibuk cari profit juga Tentu buat diri Andrew sendiri Ya Nah Tanpa panjang lebar lagi Kali ini Andrew sekarang juga lagi di rumah Andrew mau buat satu hal yang produktif Ya Apa yang bisa Andrew lakukan Hanyalah Andrew bisa membuat satu video Yang bisa membuat teman-teman semangat Yang bisa membuat teman-teman optimis Yang bisa membangkitkan gairah teman-teman Yaitu dengan cara sesuai dengan bidang Andrew Kalau misalnya bidang Andrew jualan bakso Mungkin Andrew akan bikin video cara jualan bakso Andrew akan membuat video cara membuat bakso Tetapi Bidang Andrew adalah bidang trading Ya Dimana Andrew selalu Membagikan tips-tips Bagaimana cara trading yang baik dan benar Bagaimana cara memilih broker yang benar Bagaimana cara mencari profit yang benar Andrew hanya bidangnya itu Jadi Itu yang Andrew bisa lakukan Mudah-mudahan video ini bermanfaat Ya Dan mudah-mudahan juga teman-teman Semua yang mendengarkan video-video ini Bisa melewati masa-masa yang sulit seperti ini Karena ini masa sulit bukan hanya untuk kita Bukan hanya kena kepada kita Tapi seluruh dunia Teman-teman ya Sekarang teman-teman sekarang lihat Andrew sudah tampilkan ini MetaTrader teman-teman ya Ini MetaTrader MetaTrader 4 ya Disini teman-teman lihat di kiri atas ini adalah GBP USD M30 Artinya apa? Untuk time frame 30 menit Ya Disini teman-teman juga bisa lihat disini adalah MetaTrader Reel ya Andrew menggunakan MetaTrader Reel Ya Ini Andrew punya account Ya Ini Andrew sudah pasang VPS Dari Jerman Oke Karena Andrew tradingnya menggunakan robot Ya Disini juga Andrew mau tunjukin beberapa hasil profit Dari robot-robot yang Andrew pakai Ya teman-teman bisa lihat ya Di dua Apa namanya Di dua posisi ini ya Ini profitnya yang 842.63 Lalu profit sebelumnya 276.35 Walaupun sebenarnya posisi yang USD Jepenisian Ini sebenarnya kena stop loss Ya teman-teman lihat merah ya Kena stop loss Tetapi Dia tetap profit 276.35 Kenapa bisa begitu? Karena robot ini menggunakan strategi Trailing stop Nah ya Kalau buat pemula mungkin gak ngerti trading stop itu apa Teman-teman silahkan cari aja artinya di Google Trailing stop itu apa Tetapi Buat yang udah ngerti Yang udah yakin teman-teman ngerti apa itu trailing stop Ya artinya Robot ini bisa mengunci Ya Bisa mengunci kerugian sesuai dengan harga running Dia bisa mengunci profit Dia bisa mengikuti harga profit Oke Andrew tunjukin ini buktinya Ya teman-teman bisa lihat ini bukti ya Nah buat teman-teman yang mau lihat Hasil-hasil profit dari robot-robot ini Silahkan masuk ke dalam telegram Andrew Ya Teman-teman bisa klik link di bawah ini Ya disitu ada link telegram Dan disitu teman-teman bisa masuk ke dalam telegram Gratis ya Andrew biasa akan kasih informasi-informasi Update tentang video-video Andrew terbaru Dan juga Andrew mau kasih tunjuk Profit-profit yang Andrew biasa lakukan Dan juga Tidak lupa Bukan cuma profit Tapi withdrawalnya Ya Jadi di dalam telegram itu Ada hasil-hasil withdrawal Dari trading-trading Apa Dari trading-trading yang Andrew lakukan Dan juga Member-member yang Andrew lakukan Ya Jadi disitu sudah ada Dan teman-teman sekali lagi Yang penting adalah gratis Tanpa bayaran apapun Teman-teman silahkan masuk ke dalam Link telegram Membernya sudah 4200 Itu semuanya gratis Tidak ada bayaran apapun Dan teman-teman bisa belajar forex juga Secara gratis Tanpa bayaran apapun Canggih ya Jadi tidak ada alasan Buat teman-teman tidak masuk Oke Nah Sekarang langsung aja Seperti yang tadi Andrew bilang Andrew hari ini Mau bahas satu analisa Ya Andrew mau bahas satu analisa Yaitu analisa Untuk time frame 30 menit Ya Nah seperti biasa Kalau kita menganalisa Ada 2 hal yang paling penting Kita mesti lakukan Yang pertama adalah Kita harus cari Trendnya apa Ya Trend dari pasar ini apa Ya Jadi untuk menentukan trend Kita tidak bisa menggunakan Mata telanjang Ya Jadi kalau ada yang bilang Saya main Rupa saya trading itu Naik kecat Waduh Memang mata kamu ada indikator Memang mata kamu ada Ada probarsar Ada prometer Gak bisa ya Harus ada alat Ibaratnya begini Kalau kita naik mobil Kita mau mengetahui Berapa kecepatan mobil kita sekarang Kita butuh namanya speedometer Ya Seorang dokter Kalau dia mau mengukur suhu badan Suatu pasien Dia harus menggunakan yang namanya Termometer Ya Jadi alat-alat itu sama pentingnya Dengan kita trading Ibarat kalau kita lagi berlayar Di tengah lautan luas Ya Kita mau tahu Dimana utara Dimana barat Dimana timur Dimana selatan Kita butuh yang namanya kompas Ya Gak bisa dengan mata tanjang Atau dengan feeling Nah Kali ini Andrew mau bahas Satu alat Yang mungkin teman-teman sudah tahu Tetapi alat ini tergolong paling baru Dan sudah banyak orang yang paling Dan sudah banyak orang yang suka Ya sudah banyak orang yang ambil Sudah banyak orang yang donasi Karena Dengan teman-teman donasi Teman-teman akan memajukan trader di Indonesia Membuat Andrew makin semangat Membuat Andrew makin Giat untuk membuat video-video edukasi Seperti ini Ya Oke Langsung aja Andrew akan keluarin alatnya Ya Oke ini adalah alat bottom wave signal Ya Profit Training 2020 Dan ini adalah alat yang asli Bedanya dari mana yang asli Yang asli itu ada logonya Dan juga kalau di klik Akan masuk ke dalam website Profit Training.com Nah Di dalam website ini Teman-teman bisa belajar trading Secara gratis Ya Teman-teman bisa mendapatkan Materi-materi Trading secara gratis Tanpa bayaran apapun Ya Teman-teman silahkan klik aja Itu semuanya gratis Ya Andrew memang bikin Untuk memajukan trader-trader Di Indonesia Oke Nah Buat yang mau hubungin Andrew Silahkan telegram Andrew Di 08159910880 Kalau sudah keluar seperti ini Kita tinggal oke saja ya Kita tinggal oke Satu, dua, tiga Nah Ya Ini adalah yang namanya Bottom wave signal ya Nah Disini teman-teman bisa lihat Dimana trendnya Dimana juga Triggernya Apakah dia mau buy Apa mau sell Nah Pada kasus yang GBP Seperti ini Disini terlihat trendnya ini Akan ke bawah Tetapi Akan ada kemungkinan Bahwa dia naik sedikit Nah Kalau Ya Kalau indikatornya seperti ini Ini Andrew rasa Andrew rasa hanya bisa Ambil posisi Wait and see ya Jangan ambil posisi Apa-apa Tetapi untuk bisa Masuk posisi Ya tentunya Kita membutuhkan Satu indikator lagi Yang lebih Bisa menentukan Dimana support Dan resistance Andrew akan keluarkan Satu indikator lagi Indikator kedua Yang Andrew mau pakai Adalah Profibo Nah Kalau Profibo ini Adalah indikator custom Sama seperti indikator custom Bottom wave signal Jadi indikator ini adalah Indikator hasil modifikasi Ya Yang dimodifikasi apanya Parameternya Jadi ini sangat-sangat akurat Dan sangat-sangat tajam Karena ini berdasarkan Riset Bertahun-tahun Andrew lakukan Akhirnya ketemu dengan indikator ini Ya Nah Profibo ini Ini adalah Fibonacci yang sangat-sangat Otomatis Ya Jadi apabila teman-teman Mau pakai bottom wave signal Atau dengan Profibo Silahkan hubungi Andrew Di telegram 0815 99 10 880 Dan itu langsung klik ok Ya teman-teman Nah Ini sudah keluar ya Profibonya Jadi ini Profibonya Biasanya kan Kalau Fibonacci biasa Kita harus tarik garis ya Buat pemula pasti bingung Ini tarik garisnya dari mana nih Dari sini ke sini Ya kan Atau dari mana ke mana Itu kan Itu kan sangat membingungkan Tapi kalau Profibo Dia sudah otomatis Ya Tuh Dia bisa tarik begini Hasilnya sama Hasilnya sama dengan Fibonacci biasa Hanya bedanya Ini adalah Fibonacci otomatis Ya Ini sangat-sangat bagus Untuk pemula Dan pemula wajib punya Buat yang trading Menggunakan Area support dan resistance Oke Nah Karena di sini Ya karena di sini Kita lihat Bahwa trendnya itu Beris Artinya Market GBP ini Masih akan terus turun ke bawah Tetapi Dia mau naik dulu sedikit Oke Jadi Andrew langsung aja pakai Ya Andrew langsung pakai aja Langsung di sini Andrew lihat Artinya dia bisa naik Kemungkinan kemana Oke Dia bisa naik kemungkinan Ke 23.6 Ya Di angka 1.25197 Atau 38.2 Ya Di 1.25431 Atau Atau Dia bisa naik ke 1.25621 Artinya ada 3 kemungkinan Resistance yang dia akan Capai dulu Jadi Saran Andrew adalah Teman-teman boleh Pasang Ya Teman-teman boleh pasang Yang namanya Cell limit Ya Oke Andrew langsung tulis aja Kita pasang cell limit Ya Limit cell ya Oke Limit cell Misalnya paling dekat itu Di 23.6% ya Jadi teman-teman bisa pasang Di limit cell 1 Point Ini Andrew katakan Limit cell 1 lah ya Limit cell 1 Atau A aja deh Ya Limit cell A Teman-teman pasang Di 1.25197 Ya Nah teman-teman boleh pasang Di sini Ini limit cell Yang A Ya Mudah-mudahan teman-teman Mengerti ya Karena ini tulisannya Ini harus Gimana ya Nah begini ya Jadi ini limit cell B Teman-teman bisa pasang Oke Di sini ya Limit cell Itu di 1.25431 Tau ya angkanya dari mana ya Itu angkanya diambil dari Fibonacci Untuk yang A 23.6% Untuk yang B Itu 38.2% Ya Teman-teman bisa pasang Limit cell di sini Oke Lalu ada limit cell C Ya Nah yang du pasang di sini Itu di 1.25 6.621 Nah ini ya Jadi teman-teman bisa pasang ini Ya Ada limit cell A B dan C Nah untuk stop loss Teman-teman bisa pasang Ya Teman-teman bisa pasang stop loss Itu di 61.8% Ya Itu di 1.25810 Nah Jadi silahkan ya Teman-teman ya Menggunakan analisa ini Dan ingat ya Analisa ini berlaku Sampai hari Jumat depan Ya Jumat depan itu berarti hari apa Besok kan tanggal 4 5 6 7 8 Berarti tanggal 8 ya Nah ya Berarti benar ya Jadi ini berlaku Analisa sampai tanggal 8 Jadi kalau mau pasang limit Ini berlaku sampai tanggal 8 Sampai tanggal 8 Artinya kalau sudah lewat tanggal 8 Berarti analisa ini sudah tidak Beraku lagi Ya Analisa ini sudah tidak valid lagi Gitu ya Nah untuk take profit ini dimana Nah untuk take profit Terus terang di sini tidak bisa ngedetect Ya Di sini tidak bisa ngedetect Nah bisa juga Teman-teman melihat Ya ini take profit teman-teman Terus terang Di sini tidak bisa ngedetect Tapi teman-teman boleh pasang Yang ada di sini ya Kita lihat aja yang di sini Low-nya Low-nya adalah 124280 Nah ini boleh jadi take profit ya Jadi ini adalah low yang Kapan nih Low yang tanggal 30 Bulan 4 2020 Ini low-nya di 1.24280 Oke kita langsung pasang aja Take profit Take profit ya Di 1.24280 Nah seperti ini ya teman-teman ya Jadi boleh pasang di sini Oke Nah Ini mudah-mudahan teman-teman bisa catat Dan teman-teman bisa mencoba Mau di demo Mau di real terserah Karena ini akurasinya sangat-sangat akurat Teman-teman silahkan buktikan sendiri Andrew mau langsung pindah ke euro Ya teman-teman Oke sekarang ini adalah market euro Teman-teman dimana teman-teman bisa lihat Euro ini jelas-jelas strong sell Ya sell ke bawah Dan trendnya jelas-jelas ini ke bawah Nah ini artinya teman-teman pada saat nanti senen Pasar buka posisi Ini boleh melakukan open sell Ya Teman-teman boleh melakukan open sell Oke Andrew langsung kasih aja petunjuk Ya Sell now ya Sell now Ya Itu di harga 1.09734 Nah ya Sell now Oke disini maksudnya Nah untuk stop loss ya teman-teman boleh pilih Ya Jadi teman-teman bisa pilih stop loss pertama Itu di 1.09816 Oke Nah ini adalah stop loss pertama Ya Untuk stop loss yang kedua Ya Teman-teman boleh pasang disini ya Stop loss 2 Itu boleh pasang di 1.09 0.098181 Oke ya Nah jadi ini teman-teman boleh pilih ya Mau stop lossnya mau pakai yang mana Yang jelas ini adalah Time to sell ya Karena disini jelas-jelas ini turun ke bawah Dua-duanya trendnya ke bawah Dan juga Triggernya ini juga ke bawah Jadi teman-teman boleh sell Nah untuk take profit ini dimana Nah take profit teman-teman bisa lihat disini ya Di harga low nya di 1.09322 Oke Jadi kita pasang take profit Ya take profit Take profit sell ya Artinya kita mengharapkan harga turun ya Itu 1.09322 Nah seperti ini ya Kita pasang disini Oke ya Kita langsung lanjut ke market Australian dollar Oke sekarang kita sudah masuk ke market Australian dollar Dimana ini trendnya bullish Ya Disini teman-teman lihat ini trendnya bullish Artinya ini market akan naik Dan juga triggernya juga naik ya Artinya ini sudah berada di bawah Jadi yang dulu langsung bisa tulis disini adalah Ya pasang buy stop Oke Buy stop Di harga Ini ya 23,6% ya Itu di harga 1.0.6456 Nah ya Buy stop disini Oke Oke Lalu pasang stop loss Stop loss Stop loss Nah stop loss Itu di Di 0.0% nih ya Itu di 0.64093 Nah pasang stop loss disini teman-teman ya Pasang stop loss Nah untuk take profitnya Nah take profit Harus ambil agak banyak ya teman-teman ya Supaya balik modal Jangan ambil dikit-dikit ya Take profitnya Teman-teman boleh pasang itu Tunggu sebentar Yang dua Nah Boleh pasang di 0.64 0.64 Ya 0.64 0.863 Teman-teman boleh pasang disini Disini ya Di 50% ya Ya teman-teman boleh pasang Ya Karena kenapa disini lihat Untuk Bottom wave signalnya ini Strong buy dan juga trendnya ini bullish Artinya kita disarankan untuk melakukan Beli Jangan sell ya Ini sudah terlalu rendah Harganya sudah murah gitu ya Nah Kita langsung masuk ke USD jepanisian Oke sekarang kita sudah masuk ke USD jepanisian Dimana ini juga trendnya bullish Dan ini disarankan juga melakukan pembelian ya Nah artinya apa Artinya kita lihat disini Sekarang harga itu berada di sekitar 38,2% Ya itu di 1.06,886 Ya Jadi kalau teman-teman mau beli Ya boleh Ini untuk jangka pendek ya teman-teman Artinya teman-teman boleh beli Coba aja teman-teman langsung buy now Ya Teman-teman langsung buy now Endo tulisnya dimana ya Disini aja ya Langsung buy now Buy now artinya begitu Senin pasar buka langsung beli aja Buy now Ya itu harganya di 1.06.874 Ya buy now Oke Karena ini trendnya kuat sekali Dan jangan lupa untuk pasang stop loss Ya teman-teman pasang stop loss Nah pasang stop lossnya ini Teman-teman boleh pasang di Yang dikit aja ya 1.06.831 Oke Teman-teman boleh pasang disini Dan take profitnya Teman-teman boleh ambil agak panjang Ya disini take profit Oke Teman-teman boleh take profit Itu di 1.07.066 Ya teman-teman boleh coba Ya Bagaimanapun ini adalah hasil analisa Ya teman-teman silahkan coba Kalau masih ragu Supaya kalau teman-teman sudah coba Sudah yakin sudah benar Teman-teman bisa masuk account real Teman-teman bisa pakai alat-alat ini Supaya bisa membantu Trading teman-teman ya Dan selanjutnya Andrew mau masuk ke USD Swiss Franc Nah ini kita sudah masuk ke USD Swiss Franc Ya Dimana USD Swiss Franc ini juga Terlihat sekali ini Trendnya bullish Dan juga Triggernya bullish Artinya teman-teman boleh melakukan Namanya ini Buy stop ya Teman-teman boleh melakukan buy stop disini Ya Buy stop Itu di harga 0.96187 Ya Oke disini ya teman-teman ya Untuk stop lossnya Ya teman-teman boleh pasang stop loss Ya stop loss Jadi karena ini time frame nya 30 menit Jadi agak pendek ya teman-teman ya Teman-teman boleh stop loss itu di 0.96069 Ya Oke Pasang disini Nah untuk take profit Ya take profit teman-teman boleh ambil agak panjang Teman-teman boleh take profit disini Itu di 0.96377 Ya Jadi teman-teman boleh take profit disini Oke Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam market gold Ya kita langsung masuk ke market gold Nah teman-teman lihat ya disini market gold ini trendnya bullish Ya trendnya bullish Tetapi ada mau penurunan sedikit ya Dia mau turun sedikit Jadi disini ada satu batas aman ya Dimana teman-teman boleh pilih ya Kalau teman-teman mau pilih Endo bisa kasih ide disini ya Pasang aja buy limit Buy limit A ya Itu di 1.696.67 Oke Coba pasang disini Buy limit A disini Lalu ada buy limit B Ya Nah ini ya Itu di 1.1687.39 Ya Teman-teman boleh coba disini Oke Ini Andrew Lalat ya Andrew Lalat ini harusnya bukan 87 Tetapi 1.691.54 Ya Jadi boleh pasang disini Nah untuk stop lossnya Ya untuk stop loss Teman-teman bisa pasang disini Stop loss Di 1 6 8 3 0.24 Ya ini stop lossnya Oke Stop lossnya disini Nah untuk take profitnya Ya teman-teman bisa pasang di atas ini Take profit Oke Take profit untuk gold Itu di 1.704.96 Ya Nah jadi Itulah analisa untuk minggu ini Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya Bagaimanapun ini analisa Ya teman-teman harus coba Walaupun di demo boleh Kalau teman-teman sudah Nah yakin bisa coba untuk diril Ya Nah Buat teman-teman yang mau pakai alat-alat ini Silahkan hubungin Andrew di telegram 0815 99 10 880 Andrew akan berikan alat-alat ini Ya Dengan cara Kirim lewat email Oke Tetapi memang harus ada Donasi pengganti biaya riset Ya jadi alat-alat ini memang tidak gratis Karena Andrew buatnya juga tidak gratis Andrew buat itu pakai ilmu Pakai pengorbanan Pakai waktu Pakai usaha Dan juga pakai Biaya riset lah ya Jadi teman-teman harap maklum Untuk bisa Karena memang alat ini berguna Dan juga alat ini memang sangat-sangat bagus Ya memang harus berkorban Untuk mendapatkan alat-alat ini Ya Nah Buat teman-teman yang mau materi-materi Ya silahkan donasi 10 dolar saja Andrew akan berikan materinya dalam bentuk e-book Ya bukan alat ya E-book ini 10 dolar saja Andrew akan berikan ke email teman-teman Tetapi buat yang mau materi gratis Silahkan like, komen, subscribe, dan share Andrew akan berikan materi ini secara gratis Jangan lupa untuk di-capture Kirim ke email Profitstraining At gmail.com Ya Nah Buat teman-teman yang mau T-shirt gratis Silahkan Ya Silahkan komen tercepat Di salah satu video Profit Training Buat yang beruntung Komen tercepat Pasti Andrew akan kirimkan T-shirt Profit Training Ongkos kirim juga Andrew yang tanggung Ya Nah Buat teman-teman Ya Yang merasa Video ini bermanfaat Atau teman-teman belajar hal baru Hari ini Andrew mohon dengan segala Karena dan hati teman-teman bisa like Comment, subscribe, dan share Supaya trader Indonesia bisa lebih maju lagi Ya Akhir kata Sampai jumpa Di video-video Andrew selanjutnya Salam Profits Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton